Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Pada hari ini saya akan melakukan Kunjungan wisata ke kabupaten Sia Tepatnya di sungai apit Yang pertama yang saya kunjungi adalah Hutan maghruf yang berada di Sungai apit Sungai berserjarah Yang kedua adalah Kebun durian Yang ketiga adalah Persawahan yang berada di sungai apit Mari kita simak video ini Jangan lupa klik like and subscribe Check it out Hari ini kita sudah sampai di Wisata edukasi maghruf sungai bersejarah Kampung Raya Era perang di sungai apit Ayo kita saksikan Kita harus berjalan kaki Karena mobil tidak bisa masuk ke dalam Mungkin berjarak sekitar 100 meter Jadi kita harus Kita jalan kaki Disini suasananya sangat asri sekali Dan pedesaan Dan tentunya disini Bagus sekali untuk Berreaksi bersama keluarga Ada sungai-sungai kecil Yang indah Kalau kita perhatikan Ini merupakan sungai Hutan maghruf bersejarah Dan ini merupakan Tempat Tujuan wisata mancanegara Yang merupakan Unggulan wisata Di kabupaten siak Nah disini Tepat parkir roda 2 Parkir mobil Tapi tidak bisa disini Karena jalan tidak memungkinkan Nah ini hutan Hutan-hutan yang Sudah habis Nah ini sudah nampak Hutan bakaunya Kita lihat Nah ini dia Wah Sangat bagus sekali Hutan bakaunya harus kita lastarikan Untuk mencegah Terjadinya abrasi laut Nah ini Ini hutan bakau Nah ini bakau Nah ini akarnya Akarnya hutan bakau itu keluar Iya Ah itu Ikan-ikan Ah itu ikan Ikan itu bisa jalan ke darat Boleh makan Dia bisa Jalan-jalan lumpur Bisa keluar Bisa keluar Nah ini pohon Bebetak Nah kita sudah sampai Buka jam 8 jam 8 Kita masukin Iya Kita masuk Nah Kita sudah sampai disini Nah Sampai disini Bagus sekali Itu masuk jembatan Iya Ini dalam sampai ke laut nih Sampai masuk ke laut Kita sudah sampai Di Hutan Manggruf Bersenjara Jadi tepatnya di Sungapit Bagi-bagi para wisatawan Yang terutama Wisatawan Dari masyarakat Riau Ini sudah mengetahuinya Karena ini sangat bagus sekali Dan layak untuk Kita kunjungi Kita kunjungi Karena ini Balisayang Itu dalam Kekreasi Dan jalan ini Sampai ke laut Ada pondok-pondoknya Di dalam Terima kasih Oke kita sudah memasuki Hutan Manggruf Bersejarah Yang berada di Sungai Apit Jadi kita harus Tidak boleh membong Sampai sembarangan Nah kita lihat disini Perjalanannya Menuju ke laut Kita perhatikan Nah disini Zona Permainan Nyiri Ini pohonnya Posing Zitolosa Kita akan Melanjutkan Perjalanan Menuju laut Nah ini Tempat santai Nah disini Dia tempat Kita bermain Nah Kita lanjutkan Lagi Iya Nah disini Kita lihat Perhatikan Manggruf Flora Forest Satunya Hutan Manggruf Pemandangan disini Sangat bagus Sekali guys Luar biasa Dan cocok Untuk tempat Rekerasi Teman keluarga Nah ini dia Namanya Hutan Bakau Kita lihat Ini tempat Duduk santai Perjalanan Perjalanannya cukup Menuju ke laut Kita saksikan video ini Jangan lupa di Like and subscribe Prima channel Nah ini tempat Pondok santai Ayo menanam Tempat kita belajar Untuk menanam Hutan Manggruf Jadi Kita harus mencintai Lingkungan kita Kalau tidak kita Siapa lagi yang mencintai Lingkungan kita ini Kita lestarikan Laut kita Agar tidak Terjadinya proses Abrasi Yang semakin Merajalela Yang dilakukan Masyarakat Nah disini Kita lihat Nah Sayangi Pohon baru Pacar Macam Pulot Zona bersih Narkobah Daerah sini Tidak boleh Kita mengkonsumsi Narkobah Karena narkobah itu Adalah Pintu neraka Nah disini Ada slogan Bahwa hutan Manggruf adalah Hutannya Dunia Kita lihat Iya Nah disini Dia tempat Santai Sudah terdengar Suara pompong Parti sudah akan Mendekati Laut Jangan dilirik Sudah ada Yang punya Mungkin bagi-bagi Yang sudah punya pacar Iya Kita Lanjutkan lagi Perjalanan kita Nah disini Sudah ada pondok Lagi Pondok tempat Beristirahat Para wisatawan Perlu kita ketahui Bahwa hutan Manggruf ini Merupakan hutan Paru-paru dunia Yang Pesona Pesonanya Sudah Mencandegara Jadi ini Merupakan Salah satu Objek wisata Unggulan Di kabupaten Siak Tepatnya di Kecamatan Sungai Apit Mungkin bagi masyarakat Masyarakat Di Sungai Apit Ini adalah Suatu Hal yang potensi Bagi masyarakat Karena disini Masyarakat bisa Berjualan Dan meningkatkan Perekonomian Masyarakat Tempatan Kita lihat disini Nah nampaknya Sudah Kita sudah Memper Mendekati laut Ayo kita Lanjutkan perjalanan Nah disini Ada Sepeda Sepeda Yang telah Tergantung Tapi hati-hati Bagi guys Karena kita disini Pohonnya nampak Menek pendek Jadi Kepala harus Hati-hati Nah Kita sudah Hampir Menuju laut Wow Pemandangan yang luar biasa Luar biasa Amazing Sungai pit Keren Wow Laut lepas Yang memposona Dan ini adalah Surganya Para wisatawan Subhanallah Laut Yang begitu luas Amazing Warna Air laut Sudah berbeda Air dasar sungai Dengan sana Sudah mulai Warna hijau Membiru Nah disini Sepanjang ini Adalah Hutan maghruf Luar biasa Ayo para wisatawan Kunjungi Hutan maghruf Di sungai Beserjarah Di sungai apit Luar biasa Pemandangannya Memanjakan Mata kita Untuk selalu Menikmati Riak-riaknya Air Laut Dan rasanya Pastinya Asin Guys Hari ini Kita Panen durian Luar biasa Sangat banyak Sekali Ini dia Ini ada Anak gadis Yang sedang Duduk Dia sedang makan durian Sangat tersangkut Sangkut Di giginya Namanya Si Raisa Namanya Ayo Jangan Luar biasa Luar biasa Sangat kecil Kecil Ayo Kunjungi Sungai apit Sekarang Musim durian Makanya Kita pergi Jauh-jauh Dari sore Sampai Sungai apit Hanya berburu Durian Demikianlah Video wisata Yang saya Lakukan Di kabupaten Sia Sungai apit Semoga Dapat Menjadikan Referensi Bagi sobat Sobat sekalian Yang ingin Berkunjung Ke kabupaten Sia Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh